Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, saya Danzig Jadi di video ini, kita kedatangan salah satu liquid dari Jual Vap dan Hero 57 Ini dia liquidnya American Fruity Melon Smoothies Dari Jual Vap dan Hero 57 Jadi ini liquid kedua dari episodenya Jual Vap American Fruity yang kemarin itu, dia sempat keluarin yang Mango Smoothies Dan yang kedua ini, dia keluarin dengan flavor Melon Smoothies Anjir, Melon Kemarin sukses dengan rasa ada di video gue sebelumnya itu, gue bahas tentang Mango Smoothiesnya Apa jangan-jangan ini sama seperti Mango Smoothies, cuma beda di flavor buahnya aja Atau ini ada sentuhan terbaru dari Melon Smoothiesnya sendiri Kita lihat dari tampak dekat, American Fruity Melon Smoothies Let's go! Jadi guys, ini tampak dekat dari American Fruity Melon Smoothies Oke, disini desainnya itu sama seperti Mango Smoothies sebelumnya Cuma hanya saja disini beda warna Warna itu dia kayak hijau tua Hijau tua ya? Oke, seperti biasa sama desain yang kemarin itu Disini juga ada kayak musik Unik Bentuknya juga kayak susu gitu kan Lu pernah main game gak sih? Ini kayak botol-botol kayak gini Dan dibelakangnya juga disini keterangan dari liquidnya itu Dia tuh di 60 ml Extract essence tembakau Nikotinnya itu ada 3 dan 6 Tapi disini gue dapet yang nikotin 3 mg Ingrediensnya itu ada VG-PG Artificial Frapper Wow, kayak gue udah ngapain Peringatan bla 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 untuk ibu hamil Gak boleh itu segala macem lah Dan yang paling penting 18 plus Oke Wow, bagaimana rasa dari Wah, sanjik Wow Jadi, American Fruity Melon Smoothies ini Diproduksi oleh PT. Pahlawan 57 Jakarta Indonesia Bagaimana disi dalam dari dus American Fruity Melon Smoothies ini Kita langsung buka saja Jadi, bukanya itu dari atas ya Jadi, kalian tusuk Sekalian geser Geser Yup Yup Sobek gigit gak apa-apa lah Kalian bisa buka dari atas atau dari bawah Selalu pada Nah, ini dia Botol bantet Dari jual Vapdan Hero 57 Oke Untuk desainnya ini Dia masih pake yang Chubby Gorilla Dan ini juga Keterangan itu sama seperti yang ada di Dusnya itu Oke, 60 ml lah Bla 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 Ada peringatan juga Peringatan itu di bawah Tapi ini di samping Untuk warna liquidnya sendiri itu Dia kayak warna kuning Dikit warna Sedikit menguning Oke Kita langsung coba aja American Fruity Melon Smoothies Let's go men Oke guys Jadi disini Gue bakal cobain Melon Smoothies ini Di 3 device Oke Yang pertama ini Disini ada Hexon Centaurus DNA 250C Dan disini gue pake IO RPM 80 Oke Untuk RPM 80 ini Gue pake disini Coil OCC yang 0.15 Home Dan gue running di 40 watt Dan Centaurus ini Disini gue pake RDA Hardali Untuk Coilnya ini Seperti biasa gue pake yang single coil Dari Morning Haze Alien Fuse Clapton Dan yang terakhir disini Gue pake Exome Dengan RDA Reload X Alien Fuse Clapton By Morning Haze Dan kapasnya itu Untuk kedua RDA ini Gue pake Cotton Bacon Oke Sebelum Kita coba Melon Smoothies ini Gue bakal coba Di Drip Di IO dulu Karena disini Cukup lama Tapi sebelum Kita coba liquid Seperti biasa Jangan pernah lupa Dan jangan lupa Shake well before use Aroma Melon Jelas banget Melon Asli You know gak sih Buah Melon Yang di dalemnya itu Kan Melon gini Jadi susunan Melon Melon Kulit Di dalemnya itu Kan masih ada Kayak hijau tua Baru hijau muda Baru kuning Nah Untuk Melon yang disini Gue tuh ngerasin Kayak dalam Inti dari Buah sih Melonnya Itu sendiri Langsung drip aja Oke Kita harus tunggu Sampainya meresap Jadi Pertama Kita akan coba Di single coil dulu Pertama 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 Ini kerasa susunya Aromanya sih aroma kayak rasa susu gitu Wow Sama seperti yang mango itu Dinginnya itu disini Apa ya Lu kayak cuman nendang-nendang gitu kan Kayak engin ya Dan ini bukan dingin All body dari si flavor ini Dia gak dingin Jadi kayak rasa mint gitu Dan ini jelas banget melonnya itu Wah Dan ketika long puffnya itu Di single quality ini gue ngerasain kayak Baru ada rasa kayak si susu gitu kan Jadi kayak melon Tapi lu dikasih susu diatasnya gitu Lu lumerin susu di melon yang bentuknya U Kayak gitu kan Lu lumerin susu terus lu makan Tapi lemon si melonnya ini Dia tuh kayak lu udah taruh dulu di kulkas Dan melonnya tuh dingin Baru lu kasih susu Nah terus lu makan Gue sih Menganaloginya kan seperti itu Oke Sekarang Di dual coil Dan Dan selamat menikmati oke di dual coil ini disini udah jelas banget terasa kayak melonnya tuh makin kenceng, melonnya tuh makin nutupin di mulut gue tuh kayak ini melon banget tapi si rasa susunya disini kayak sedikit berkurang ya yang gue rasanya sih gitu, jadi kayak sedikit berkurang dari single coil untuk single coil yaitu melonnya itu kenceng sama si smooth susunya itu dia kenceng juga tapi untuk di dual coil ini, di melon yang lebih bold, melonnya lebih keluar, tapi susunya itu dia agak sedikit turun untuk kedua rasa di kedua air dia ini, untuk inhale, apa namanya, chinnya itu dia sama aja kayak ada rasa melon itu di mulut gue tuh dan susu susu, tapi susu itu tipis banget untuk di langit-langit ini baru lu kerasa ada rasa kayak mint gitu mint ya, bukan dingin tapi mint masih sama kayak mango smoothies kemarin, hanya saja disini rasa buahnya itu melonnya, bukan mangga dan untuk nikotin disini nikotin 3 yang gue dapetin ini gak ada garuk-garuknya sama sekali, jadi ini nyaman banget jadi kan ada orang itu yang gak suka sama mangga tapi suka sama melon lu cocok pake ini atau lu gak suka sama melon lu suka sama mangga lu bisa pake yang liquid yang kemarin yang pertama itu minggo smoothies kayaknya gue penasaran banget nih di I.O. ini oke gue udah bisa nyimpulin jadi kesimpulan gue sama 3 device yang gue pake ini untuk bahas melon smoothies ini yang pertama di I.O. itu dia tuh lebih terasa manisnya karena mungkin tenaganya itu gak sebesar 2 device ini jadi manisnya itu dia manis banget tapi untuk tingkat kedinginannya itu dia juga gak terlalu dingin atau gak terlalu min di antara 2 FDA ini single coil sama dual coil oke untuk trotitnya juga di I.O. juga dia itu gak ada rasa-rasa garuk sama sekali sama kayak di 2 device ini untuk exhale inhale-nya juga dia sama seperti ini cuman di I.O. itu begitu exhale itu dia melon banget melonnya tuh melon banget bold banget melonnya mungkin karena di 2 device ini tuh tenaganya yang besar dan apa namanya jadi si dinginnya itu dia gak terlalu dingin gitu kayak min gitu kayak gak terlalu min gitu dinginnya si dingin dari minnya itu gitu guys oke guys sekian pendapat gue tentang American Fruity Melon Smoothies dari JualVap dan Hero57 oke guys jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik tombol lonceng notifikasinya di samping dan jangan lupa kalian share video ini ke temen-temen kalian yang belum tau atau pengen tau rasa dari melon smoothies dari JualVap dan Hero57 ini dan jangan lupa kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini karena semua komentar kalian bakal ngembangun video-video gue selanjutnya dan komentar kalian pasti bakal gue bales oke guys thanks for all thanks for watching I'm done Zik sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax